Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat kesayangan aku, apa kabar? Kali ini tutorialnya aku bikin pola untuk tas ini ya Ini kalau sudah jadi, jadinya seperti ini polanya Ini penguncinya simple Kemudian ini talinya Tidak pakai puring Tetap cantik Jadi isinya lebih luas ya Kalau teman-teman mau pakai puring silahkan ya Ini kuncinya juga simple Dengan bunga Dan pakai stopper Ini alamak handmade Oke Yuk kita simak cara buat polanya Nah ini gambar polanya ya Teman-teman simak Dan buat pola yang sama Oke Dari ke ujung ke ujung Jumlahnya ada 69 kotak Oke Kemudian untuk tinggi tas itu Ada 47 kotak Kemudian ini menjorok ke dalam Nanti mengguntingnya Itu sebanyak 11 kotak Kemudian untuk alasnya Ini berjarak 2 kotak Kemudian lebar alas samping 19 kotak Oke Ini kan jumlahnya 11 Nanti yang kita pakai hanya 5 Ini juga 2 kotak Sama 2 kotak Ini tinggi 47 kotak Sama ya Jadi ini polanya Nanti teman-teman Aplikasikan ke jaringnya Oke Sebelum dipotong Teman-teman harus tandai Di jaringnya Sebelum dipotong Hitung banget Sama persis Harus benar hitungannya Karena Salah hitung Lebih 1 kotak Atau kurang 1 kotak Akan berubah bentuk Oke Nah ini kiri 11 kotak ini Nanti kita hanya pakai 5 kotak Kiri dan kanan sama ya 11 kotak menjorok ke dalam Ini sisa ini Untuk 2 kotak juga sama Kiri dan kanan Oke jelas ya Nah ini Pola yang tadi kita buat Setelah kita aplikasikan Ke dalam jaring Bentuknya seperti ini Ini dari ujung Sampai ke ujung sini Tadi ada 69 kotak Sesuai pola ya 69 kotak Oke Ini menjorok dalam Potong 11 kotak Ini Kemudian 2 kotak Kita buang Kita gunting Teman-teman Intinya harus benar-benar Menyimak Sama persis Yang Saya lakukan ya Kalau mau Benar Kalau mau pas Hitungannya Oke Nah tadi Ini menjorok ke dalam Ini 11 Ini 11 kotakan Yang ini 2 Kemudian ini Untuk lebar alas samping ini Ini kita gunting Kita hanya pakai 5 kotak Dan lebar alas samping ini Ini 19 Yang kita pakai Hanya 5 kotak Oke Kemudian langkah selanjutnya Kita rangkai Saat merangkai Coba perhatikan sayangku Saat merangkai seperti ini Di setiap sudutnya ini Harus membentuk kotak Di sini juga sama ya Harus membentuk sudutnya itu Membentuk kotak Seperti ini Oke Untuk memudahkan teman-teman Jarum pentul yang kepalanya besar Jadi dia Tidak 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 Kalau pakai lidi Gambar pola tadi Karena Kurang satu kotak Atau lebih satu kotak Itu akan berubah Bentuk polanya Jadi teman-teman Jadi teman-teman harus hati-hati Saat menghitung Menghitungnya harus pas Sebelum menggunting Karena kalau sudah digunting Urusannya jadi ribet Jadi rusak Sayangkan Karena akan berubah Bentuknya Jadi teman-teman harus perhatikan Nah Seperti ini Sama seperti tadi ya Setiap ujungnya harus berbentuk kotak Dan ini tiga tumpukan juga Jadi kalau teman-teman Lakukan yang sama Seperti yang Saya lakukan Pasti teman-teman Berhasil membuat Rangka kotak ini ya Membuat pola Dari gambar Menjadi sebuah rangka Gambar Diaplikasikan ke jaring Oke Nah ini juga sama Seperti tadi Supaya tidak bergeser Kita kasih jarum pentul Jadi ini Butuh kesabaran Dan ketelitian ya Supaya bentuknya pas Oke teman-teman Teman-teman Sudah lama sekali Aku tidak Upload video baru Baru ini lagi Ada kesempatan ya Setelah tujuh bulan pakum Karena sibuk banget So Senang banget Bisa ketemu teman-teman lagi Nah Jadi deh Rangka tasnya Rangka tasnya Bisa kan teman-teman Membuatnya Yang penting Ikuti Apa yang Sudah Aku instruksikan Pasti hasilnya Akan sama Oke Nah ini Sudah siap Kita rajut Tapi sebelumnya Kita ukur dulu Kalau teman-teman Ingin tahu Berapa sih Ukuran tas ini Nah untuk tinggi tasnya 47 kotak itu Itu tingginya Sekitar 27,5 cm Tingginya Kemudian untuk lebar Lebar alas samping 12 cm Sekitar 12 cm Oke Kemudian untuk Panjang Alas Itu Sekitar 30 cm Ya 30 cm Oke Thank you for watching I love you